Shalom, soal dikasih Tuhan Selat BSP yang diperkati Di rumah-rumah di Maluku Anggapura Ada Saudara, sebelum kita mendengar Menyimak Sebagian firma Tuhan Kita berdoa dulu Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih anugerahmu Untuk pemeliharaanmu Untuk kasih sayangmu kepada setiap kami Kami ada sebagian Kami ada hari ini Karena anugerah kemurahanmu semata-mata Kasih sayangmu yang tidak berkesudahan Terima kasih ya Bapak Sebentar kami akan mendengar Sabda keberan firmanmu Ketika kami merayakan Hari kenaikanmu ke surga Kami percaya ada sebuah Kuasa, ada sebuah manifestasi Di balik kenaikanmu Di surga Berikan kami roh pengertian Hikmat, akal budi, pengetahuan Untuk kami boleh paham, mengerti Agar firmanmu ini Terima kasih Bapak Kau rapi hambamu, sembunyikan hambamu Di balik salimu Hanya kuasa kemuliaanmu Dinyatakan Berikan kuasa Urapanmu yang baru Menjadikan setiap kami Boleh terima berkatmu Secara seutuhnya Terima kasih Bapak di surga Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami ucap syukur Kami sudah berdoa Saudara siap terima firman Tuhan sama-sama mengatakan Amin Saudari kasih Tuhan Hari ini Adalah 40 hari Dari hari Pasca Hari kematian Kebangkitan dari Kristus Hari ini adalah hari kenaikan Kita peringati hari kenaikan Dan 10 hari ke depan Adalah hari Pantekosta Hari pencurran roh kudus Saudari kasih Tuhan Lokasi kenaikan Yesus Kita tahu Bahwa Yesus membawa murid-muridnya Keluar dari Jerusalem Mereka pergi ke satu tempat Tempat itu namanya Betania Dan bukan di Betania Kota Tapi sebelah timur Betania Yesus bersama Murid-muridnya Disitulah Satu setengah kilo Dari Timur Jerusalem Mereka berjalan kaki Dan Pada Yesus terus Bencengkrama Berbicara Ngobrol bersama Murid-murid Sambil berjalan Tiba satu tempat Yesus terangkat Ke surga Di tengah awal-awal Dilihatin 500 pasang mata Menyaksikan Bahwa Yesus bersama Dan apa yang dia pakai Itu naik Dan naik Naik Wah saudara seru Kalau saudara lihat Kalau di dalam dunia persilatan Orang bisa terbang Nah itulah Yesus itu Wah Dia bisa Pelahan 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 Dia naik Sampil ditutupin awal Bukit Saitun Hari ini Di sana ada sebuah kerjaan The Church of the Holy Ascension Saudara Di sana berdiri Pernah Direbut oleh Jamenya Saladin Di abad 11 1187 Dan diubah menjadi Masjid Kepel Kenaikan Shepherd of Ascension Sampil sekarang ada Saudara yang pernah Ke Israel Saudara Pasir Foto-foto Ini tempat Kenaikan Kristus Saudara kita akan Lihat kisah Prarasur Pasal 1 Saudara Di depan Videotron Juga ada Ayat ke 6 Sampai Ayat ke 11 Ada sebuah Pembicaraan Dimana sebelum Yesus Diangkat ke surga Maka bertanyalah Mereka yang berkumpul Di situ Tuhan Maukah engkau Pada masa ini Memulihkan Kerajaan Bagi Israel Murid-murid Yesus senang Bergairah Yesus yang Ditaku Di atas Yusali Mati Dibuangkitkan Wah Mereka katakan Ini belum pernah ada Ini ada Seorang bukan Nabi besar Memang dia Tuhan Inilah yang Dinantikan Bangsa Israel Untuk memulihkan Kerajaan Israel Inilah saatnya Mereka tanya Entah kapan Tuhan Yesus Murid-muridnya Tidak tahu Bahwa Yesus Akan naik Tapi mereka Lihat di depan mata Sebuah kuasa Yang spetakular Sebuah kuasa Kebangkitan Dari maut Kalau bukan Tuhan Tak mungkin Terjadi Nah inilah Tuhan Yang akan Membebaskan Bangsa Israel Ayat ke 7 Jawabnya Yesus menjawab Engkau tidak perlu Mengetahui Masa dan waktu Jadi Yesus Tidak membantah Akan terjadi Sebuah pemulihan Sebuah kerajaan Tapi bentuk Kerajaan yang beda Yang ditetapkan Bapak sendiri Menurut kuasanya Ayat ke 8 Tetapi Kamu akan Menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu Akan menjadi Saksiku Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai Ke ujung bumi Ayat ini juga Kita kenal Bagian ayat Dari amanat aku Saudara Yesus memutus Engkau Dan saya Yang menjadi Murid Yesus Harus Melakukan Pekabaran Injil Kuasa kematian Kuasa kebangkitannya Karena kuasa kematiannya Terkucurlah Darah Yang mengebus Dosa Kumbak manusia Memberikan Sebuah Keselamatan Kekekalan Kuasa kebangkitan Mengatakan Hai Sangat maut Dimanakam Kuasamu Kuasa kebangkitan Memberikan engkau Dan harapan Karena dia hidup Ada hari esor Nah saudara Ayat ke 9 Sesudah Yesus Mengatakan demikian Terangkanlah Yesus Disaksikan oleh mereka Dan awal menutupinya Dari pandangan mereka Mereka begitu Takjub Kagum Mereka sambil Terang Bingung Kenapa Kok bisa Yesus Kok sebagi Apa ini Ayat ke 10 Ketika mereka Sedang menatap ke langit Waktu ia naik itu Tiba-tiba Berdirilah Dua orang Yang berpakaian putih Dekat mereka Setiap kali Ada kejadian Baik Yesus Keluar dari kubur Sudah Bangkit Dari kematian Ada malaikat Sedangkan Nah Demikian Yesus Waktu naik Juga ada malaikat datang Dan memberikan pesan Ayat ke 11 Dan berkatalah malaikat Kepada mereka Hai orang Orang Gadili Mengapakah Kamu berdiri Melihat ke langit Yesus Ini yang terangkat Ke surga Meninggalkan Kamu Akan datang Kembali Dengan cara Yang sama Seperti Kamu melihat Dia naik ke surga Saudara Ayat ini Memberikan Sebuah pengharapan Bahwa Yesus Akan datang kembali Dengan cara Yang sama Ketika Dia naik Soalnya Kasih Tuhan Kita lihat Satu Timotius Tiga ayat 16 Videotron Juga menyedia Kepada saudara Dan sesungguhnya Agonglah rahasia Ibadat kita Saudara Seharini Ibadat Punya sebuah Rahasia yang Aku Dan mulia Dikatakan Dia yang telah Menyatakan dirinya Dalam rupa Manusia Dibenarkan Dalam roh Yang menampakkan Dirinya Kepada Malaikat-malaikat Diberitakan Di antara Bangsa-bangsa Yang tidak Mengenal Allah Yang dipercaya Di dalam dunia Diangkat Dalam Gembuliaan Ini Bicara Terangkatnya Yesus Ke surga Soalnya Kasih Tuhan Pada hari ini Kita lihat Bahwa Ada nubuatan Ada pesan Tuhan Nubuatan itu pesan Tuhan Itu datang kepada Umat manusia Akan lahir Seorang anak Dia akan menjadi Juru selamat Seorang anak Dinamu Immanuel Pesan Nubuatan ini Dari 500 tahun Sebelum Yesus Kristus Terlahir Itu dikenapi Nah setelah itu Berbicara nubuatan Manifestasi Kuasa Apa yang dilakukan Alam manusia ini Juga terkenapi Dan nubuatan Dan pesan Tuhan Dari surga Datang Bahwa Dia akan Mati Di atas Gaya salib Sebagai tomba Yang tersembeli Itu juga Sudah terkenapi Dan nubuatan Tentang Kebangkitannya Nubuatan Tentang Dia Terangkat ke surga Juga Sudah terkenapi Saudara kasih Tuhan Ada nubuatan Ada pesan Dari Tuhan Yang saudara saya Harus Menggenapinya Yaitu bahwa Dia akan Datang kembali Dan dia Pulang ke surga Dia sudah Utus Rokudusnya Datang 10 hari kemudian Itu sudah Digenapi Yang saudara saya Harus Genapi itu adalah Dia pulang Rumah Bapak Dia menyejiakan Tempat buat Engkau Dan saya Dan saudara Kedua Dia akan Menggenapi Bahwa dia akan Datang Kedua kalinya Bapak Bia saya Kasihi Ada beberapa Nubuatan Yang sudah Terkenapi Maupun yang Belum Terkenapi Secara Pribadi Kita Kalau pulang ke rumah Surga Kita Akan melihat Kediaman kita Sudah disediakan Buat dia Buat Yesus Buat kita Saudara Nanti Pribadi itu Kita Kenapinya Saya akan Katakan Ada beberapa Tujuan Makna Yesus Terangkap Naik ke surga Pertama Yesus Naik ke surga Mengatakan Bahwa tugasnya Di atas Muka bumi Sudah Selesai Yesus Diutus oleh Bapak di surga Datang di atas Muka bumi Untuk sebuah Karya Penebusan Karya Keselamatan Karya Pemulihan Citra Diri Daripada Kristus Daripada Bapak Sangat Pencipta Kepada Umat manusia Kemuliaan Citra Diri Sudah rusak Karena dosa Yesus Memulihkannya Dan Yesus Sudah menyelesaikan Hubungan Antara manusia Dengan Bapak Dengan Menterai Dara Anak Dombanya Kita Dirayakan Ketika Setiap Kali Kita Berjamu Kudus Kita Minum Jawab Anggol Itu Berbicara Tidak Jara Kristus Yang sudah Menyuncikan Mempahirkan Itu karya Penebusan Yang agung Dan mulia Saudara Terakhir Dia punya karya Karya Pemuritan Dia sudah Memuritkan Orang-orang Percaya Menjadi Muridnya Termasuk Saudara Saya Kerja Tuhan Hari ini Kita menjadi Orang-orang Yang Terus Meneladani Apa yang Menjadi Kehendak Rencana Kepikiran Daripada Yesus Kristus Sudah Selesai Yohana Sepuluh Yang Tiga 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 Ada Firman Kata Yesus Kepada Mereka Banyak Pekerjaan Yang Berasal Dari Bapakku Yang Kuperlihatkan Daripadamu Selama Yesus Hidup Yesus Melakukan Pekerjaan Bapak Yang Memutus Tidak Yohana Sepuluh Tiga Tiga Jikalau Aku Tidak Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Bapakku Janganlah Percaya Kepadaku Yesus Menyatakan Dirinya Bahwa Aku Datang Kebuka Bumi Ini Karena Ada Udusan Ada Namanya Pengutusan Ada Tugas Dan Tanggung jawab Ada Kewajiban Yang Sudah Diembang Yang Sudah Diselesaikannya Yang Kedua Mana Kenaikan Yesus Ke Surga Yesus Dia Kembali Ke Surga Karena Dia Kembali Ke Tempat Asalnya Pada Hakikatnya Yesus Menyatakan Dirinya Adalah Tuhan Yang Datang Dari Surga Dia Tinggalkan Surga Mulia Untuk Engkau Dan Saya Yang Terhilang Karena Dosa Untuk Diselamatkannya Dia Tinggalkan Rumah Bapak Untuk Engkau Dan Saya Yang Hilang Yang Terhilang Dan Berdosa Untuk Dimuliakan Dia Jatang Dari Surga Yang Mulia Dia Jatang Dari Rumah Bapak Hari Ini Selesai Tugasnya Dia Kembali Ke Tempat Asalnya Saudara Yohanes 62 Kita Lihat Dan Bagaimanakah Jikalau Kamu Melihat Anak Manusia Naik Ketempat Dimana Ia Sebelumnya Berada Saya Garis Bawahi Dimana Ia Sebelumnya Berada Yesus Adalah Berasal Dari Surga Dan Pada Hakikatnya Dia Tuhan Juga Manusia Sejati Dan Sebagian Manusia Sejatinya Sudah Selesai Tugasnya Dia Kembali Pada Hakikatnya Sebagai Il Yang Ilahi Yang Tuhan Yang Kembali Ke Surga Kembali 17 Kata Yesus Kepadanya Janganlah Engkau Memegang Aku Ini Cerita Kalau Yesus Sudah Bangkit Dia Belum Kembali Ke Rumah Bapak Sebab Aku Belum Pergi Ke Bapak Tetapi Pergilah Kepada Saudara Saudaraku Dan Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapak Dan Bapamu Kepada Alaku Dan Alamu Dan Saudara Perhatikan Dia Katakan Bahwa Aku Kembali Ke Rumah Bapak Saya Akan Kembali Dia Asalnya Dari Sana Sekali Lagi Dia Kembali Saudara Efesus Pasal 4 Ayat 9 Sampai 10 Bukankah Ia Telah Naik Berarti Bahwa Ia Juga Telah Turun Ke Bagi Bumi Yang Paling Bawa Ayat 10 Ia Yang Telah Turun Ia Juga Telah Naik Jauh Lebih Tinggi Daripada Semua Langit Untuk Memendukan Segala Sesuatu Bapak Biasa Kasih Apa Yang Membedakan Yesus Dengan Para Nabi Para Tokoh Tokoh Agama Di Atas Buka Bumi Saudara Kasih Tuhan Para Tokoh Para Pembuka Agama Datang Di Atas Buka Bumi Lahir Seperti Anak Manusia Seperti Biasanya Dan Mati Dikubur Mati Menjadi Tanah Ya Sudah Selesai Yesus Datang Dengan Kandungan Roh Kudus Dari Kandungan Maria Bukan Dari Hubungan Manusia Sesuatu Yang Ilahi Dia Hidup Hidupnya Dia Perlu Keilahian Dengan Muci Keajaiban Dan Ketika Dia Mati Dia Mati Tapi Tidak Menjadi Tebu Tidak Menjadi Tanah Dia Menalami Kebangkitan Dan Setelah Itu Dia Kembali Dengan Jasad Tubuhnya Yang Uduh Yang Bisa Dipegang Oleh Tangan Manusia Bisa Dicucukin Lobang Petas Pakunya Sejatinya Manusia Yang Sejati Itu Bisa Dipegang Dia Makan Ikan Saudara Dia Lapar Lihat Morimoknya Saudara Nangkap Ikan Ya Kembali Lagi Aku Ini Lapar Ada Makan Diberikan Ikan Berikan Ikan Ikan Ini Makan Masuk Kalau Dia Hantu Tidak Berwujud Manusia Maka Ikan Masuk Seperti Kita Nonton Yang Itu Film Hantu Itu Jatuh Ini Ikannya Masuk Keper Tidak Kelihatan Ikannya Itu Manusia Saya Pikir Pikir Ini Tulang Ikan Belum Selesai Mungkin Terangkat Kesurga Sama Tanya Nah Saudara Itu Betul Ilahi Tidak Ada Toko Di Muka Bumi Seperti Tuhan Saudara Saya Sukup Bangga Amin Kita Bangga Kita punya Tuhan Yang Ajaib Saya Berpikir Suatu hari Kita Waktu Nafiri Bertiup Kita Pulang Kita Terangkat Ke Surga Saya Lihat Film Film Itu Baju Itu Rompok Semua Tinggal Baju Tapi Yesus Meninggalkan Maju Itu Maju Bajunya Ilang Saya Kira Kita Begitu Juga Jadi Mengajak Orang Tau Tau Ilang Pokoknya Yesus Datang Kita Sama Juga Seperti Yesus Terangkap Saudara Yesus Sudah Diutus Bapak Ke Dunia Kembali Lagi Dia Harus Pulang Ke Bapak Jadi Poin Kedua Itu Hakikatnya Tuhan Itu Adalah Hakikat Adalah Seilahi Tuhan Itu Sedih Dari Surga Yang Ketiga Yesus Naik Ke Surga Untuk Mempersiapkan Sesuai Janjinya Menetapi Janjinya Untuk Kediaman Tanpa Tinggal Saudara Saya Orang Percaya Yang Diselamatkan Ada orang Percaya Yang diselamatkan Ini orang Percaya Diselamatkan Untuk Di tempat Di surga Yohanas 14 Ayat 2 Dan 3 Di rumah Bapakku Banyak tempat Tinggal Jika tidak demikian Tentu aku Mengatakannya Keparamu Sebab Aku Pergi Ke situ Untuk Menyediakan Tempat Bagi Siapa Bagimu Dan Bagimu Ayat 3 Dan Apabila Aku Telah Pergi Ke situ Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kamu Ke Tempatku Supaya Dimana Aku Berada Kamu Berada Inilah Janji Yesus Dan Ketika Aku Pulang Aku Kembali Ke Rumah Bapakku Disitu Belanja Tempat Tinggal Dan Disitu Aku Menyediakan Buat Engkau Dan Saya Ada Sebuah Pengharapan Ada Sebuah Komitmen Ada Sebuah Janji Yesus Buat Engkau Dan Saya Kalau Dia Tidak Naik Maka Seorang Saya Kita Meninggalkan Dunia Farah Mau Kemana Kita Tapi Puji Tuhan Saudara Kita Diberikan Sebuah Jaminan Baik Yang Ke Empat Saudara Kasih Tuhan Yang Yang Keempat Adalah Ketika Yesus Kembali Ke Bapak Bapak Menganduk Rakan Dia Sebuah Kuasa Di Atas Segala Kuasa Sebagai Raja Di Atas Segala Raja Bapak Menganduk Rakan Dia Sebuah Pemerintahan Saudara Kasih Tuhan Sebuah Fenomena Yang Boleh Kata Kita Bayangkan Betapa Sore Sore Suka Cita Seluruh Isi Surga Ketika Ada Panugraan Makota Kepada Yesus Sebagai Raja Di Atas Segala Raja Kuasa Di Langit Dan Kuasa Di Bumi Diberikan Kepada Yesus Saudara Kasih Tuhan Yohannes Calvin Dia Menggambarkan Pemerintahan Kerajaan Yesus Itu Tidak Kelihatan Oleh Mata Manusia Tapi Bisa Dirasakan Oleh Siwa Dan Roh Manusia Itu Sendiri Dan Kuasa Pemerintahan Yesus Sebagai Raja Itu Tidak Dibatasi Oleh Waktu Dan Lokasi Dan Tempat Saudara Itu Menyeluruh Di Atas Segala Di Seluruh Lapis Bumi Saudara Kasih Tuhan Apakah Itu Komunitas Orang Orang Percaya Itu Adalah Kita Diperintah Oleh Tuhan Melalui Firmanya Dan Kasihnya Saudara Pemerintahan Tuhan Itu Ada Berbicara Love Kasih Kasih Tuhan Seumpama Yesus Mengilustrasikan Domba Yang Hilang Anak Bungsu Yang Kembali Anak Bungsu Yang Terhilang Dan Kembali Saudara Sebuah Fenomena Dimana Bapak Menganukrakan Kuasa Kerajaan Kepada Yesus Di Daniel Kita Bisa Lihat 700 Tahun Sebelum Yesus Lahir 700 Tahun Sebelum Yesus Lahir Di Kitab Daniel Pasal 7 E 13 Aku Terus Melihat Dalam Penglihatan Malam Itu Tampak Datang Dengan Awan Awan Dari Langit Seorang Seperti Anak Manusia Yesus Katakan Anak Manusia Dia Menyebut Dirinya Son Of Man Datanglah Ia Kepada Yang Lanjut Usianya Itu Kepada Bapak Di Surga Dan Ia Dibawa Kehadapannya Ayam 14 Lalu Diberikan Kepadanya Kekuasaan Dan Kemuliaan Dan Kekuasaan Bagi Raja Sebagai Raja Maka Orang Orang Dari Segala Bangsa Suku Bangsa Dan Bahasa Mengabdi Kepadanya Kekuasaannya Ialah Kekuasaan Yang Kekal Yang Tidak Akan Lenyap Dan Kerajaan Ialah Kerajaan Yang Tidak Akan Musnah Saya Saya Katakan Tadi Pemerintahan Kerajaan Yesus Melintasi Waktu Sampai Kekal Selama Malamnya Melintasi Tempat Tidak Dibatasi Lokasi Seluruh Muka Bumi Ini Langit Dan Bumi Sud Kepada Dia Ini Adalah Nubuatan Ini Adalah Penglihatan 700 Tahun Daniel Sebelum Kehatiran Kelahiran Yesus Kristus Saudara Kudikasih Tuhan Ketika Yesus Naik ke Surga Dia Kembali Dia Menerima Tongkat Operitas Itu Hari Ini Yesus Sebagai Sobat Sejati Saudara Saya Sebagai Kekasih Jiwa Kita Percaya Kita Ini Sahabat Raja Di Hadapan Bapak Kita Sebagai Anak Anak Raja Saudara Filipi 29 Filipi 2 Ayat 9 11 Filipi 2 Ayat 9 11 Itulah Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Dia Dan Mengaruniakan Kepadanya Nama Di Atas Segala Nama Supaya Dalam Nama Yesus Berteku Lutut Segala Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Atas Bumi Dan Yang Ada Di Bawah Bumi Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Ajek Dan Very great Sangat besar Sangat Heran Saudara Luar biasa Tuhan Kita Saudara Kita Sebagai Orang Percaya Yang Raja Tuhan Punya Kewajipan Dan Tanggungjawab Hari Yesus Sebelum Dia Terangkat Ke Surga Dia Berikan Sebuah Amanat Aku Kamu Harus Menerima Kuasa Ketika Rok Kudus Turun Sepuluh Hari Kemudian Dari Kenaikan Yesus Saudara Yang Pesan Kepada Murid Murid Jangan Kemana Mana Tunggu Di Loteng Di Sebuah Loteng Di Yerusalem Pencurah Rok Kudus Datang Membuat Mengubahkan Hidup Cara Berpikir Paradigma Pandangan Urapan Kekuatan Rok Keperkasan Itu curah Turun Semua Karunia-karunia Dari sungga Turun Mengurapi Para Murid-muridnya Sehingga Muridnya Menjadi Seperti Orang Ciptaan Baru Orang Baru Orang Kekak Perkasan Berani Bisa Berpuasa Dengan Tegas Dan Kuat Dengan Urapan Dengan Otoritas Dari Surga Tuhan Dikatakan Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Rok Kudus Turun Atas Kamu Itu Kisah Perasus 1 8 Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Di Judea Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Hari Ini Pesan Yang Sama Kepada Soalan Saya Manailah Kenaikan Yesus Dia Meninggalkan Sebuah Kuasa Urapan Manifestasi Rok Kudus Karunia Karunia Rok Untuk Tegoran Saya Tidak Menjadi Orang Yang Pasif Jadi Orang Seperti Murid Yesus Setelah Mereka Terima Kuasa Rok Kudus Mereka Pergi Menjadi Orang Orang Yang Menyampaikan Kabar Baik Hari Ini Saudara Berapa Banyak Saudara Hari Ini Engkau Dina Firman Engkau Pernah Mengalami Kebaikan Tuhan Engkau Mengalami Pertolongan Tuhan Engkau Pernah Mengalami Uluran Tangan Kasih Tuhan Yang Ajaib Engkau Pernah Mengalami Pelukan Cinta Dari Tuhan Dalam Pelukannya Berapa Tuhan Ya Saudara Engkau Alami Ceritakalah Perbuatan Perbuatan Yang Ajaib Yang Besar Yang Pernah Memanggil Menepus Engkau Dari Dunia Kegelapan Kepada Kasih Yang Ajaib Yang Kelima Saudara Yesus Kembali Kepada Bapak Yesus Naik ke Surga Agar Supaya Roh Kudus Bisa Dicurahkan Dikirim Kepada Engkau Dan Saya Kepada Umat Setelah Sepuluh Hari Yesus Terang Ke Surga Maka Jadi Yesus Mengirimkan Roh Penghibur Roh Kudus Itu Dikenapi Yohanas 16 Ayat 5 Dan 7 Yohanas 16 Ayat 5 Sampai 7 Tetapi Sekarang Aku Pergi Kepada Dia Kepada Bapak Yang Telah Mengutus Tidak ada Namun Dia Itu Adalah Roh Kudus Saudara Roh Yang Menghibur Roh Penghibur Roh Penolong Roh Yang Mengurapi Kita Roh Yang Menjadi Bagian Esisensi Pribadi Ketiga Dari Alat Trip Tunggal Itu Saudara Saya Katakan Sorangan Saya Peranan Roh Kudus Nanti 10 Hari Kemudian Kita Ada Perayaan Kita Ada Ibadat Untuk Pencuran Roh Kudus Saudara Hari Ini Saya Katakan Bahwa Yesus Menepati Janjinya Yesus Tau Rencana Ilahinya Yesus Tau Apa Yang Kerja Yang Terbaik Ketika Dia Pergi Ke Rumah Bapak Yang Kenan Saudara Poin Kenan Yesus Kembali Ke Rumah Bapak Dia Menjadi Orang Menjadi Pribadi Pribadi Kedua Dia Ada Di Sebelah Kanan Bapak Di Surga Artinya Apa Yang Sebelah Kanan Ada Sesuatu Kedudukan Status Yang Mulia Sebelah Kanan Kita Ingat Pada Waktu Perjamuan Anak Domba Itu Katakan Sebelah Kiri Ada Gelompok Kambing Kambing Sebelah Kanan Ada Gelompok Domba Domba Dan Kambing Kambing Diusir Semua Masuk Den Meraka Ceritanya Kisahnya Itu Sebelah Kanan Domba Domba Hari Ini Domba Di Kanan Hari Hari Kalau Suruh Pilih Mau yang Kanan Yang Kiri Jadi Kalau Saudara Kalau Ke Kanan Itu Berbicara Sesuatu Yang Yang Mulia Yang Baik Yang Dihargai Nah Saudara Di Markus 16 S19 Sesudah Tuhan Yesus Berbicara Demikian Kepada Mereka Terangkatlah Yesus Ke Surga Lalu Duduk Di Sebelah Kanan Alam Nah Saudara Sebelah Kanan Hingga Hari ini Orang Yang Berapa Penlihat Orang Ini Melihat Sering Yesus Ada Di Sebelah Kanan Ata Suci Tuhan Bapak Di Surga Roma 8 E34 Roma 8 E34 Kristus Yesus Yang Telah Mati Bahkan Lebih Lagi Yang Telah Bangkit Yang Juga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Yang Malah Menjadi Pembela Bagi Kita Efesus 1 E19 20 Dan Betapa Hebatnya Kuasanya Bagi Kita Yang Percaya Sesuai Dengan Kekuatan Kuasanya Yang Dikerjakannya Di Dalam Kristus Dengan Membangkitkan Dia Dari Antara Orang Mati Dan Mendudukkan Dia Di Sebelah Kanannya Di Surga Yesus Tujuk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Di Surga Saudara Satu Firmalagi Koloset 3 S1 Karena Itu Kalau Kamu Dibangkitkan Bersama Kristus Carilah Perkara Di Atas Dimana Kristus Ada Duduk Di Sebelah Kanan Allah Dan Saudara Masih Ada Firmal Sebuah Pembuktian Dimana Ketika Stefanus Murid Kristus Yang Pertama Pengikut Kristus Yang Pertama Yang Dibunuh Karena Imannya Dan Menjelang Kematian Saat Diracang Batu Ia Mendapat Sebuah Penlihatan Di Alam Rock Bahwa Kuasa Rock Kudus Yang Membukakan Mata Mata Rok Dia Melihat Bahwa Yesus Ada Di Sebelah Kanan Bapak Itu Di Kisah Para Rasul 7 E 55 Dan 56 Tetapi Stefanus Yang Penuh Dengan Rock Kudus Kisah Para Rasul 7 E 55 Dan 56 Tetapi Stefanus Yang Penuh Dengan Rock Kudus Menatap Ke Langit Lalu Melihat Kemuliaan Allah Dan Yesus Berdiri Di Sebelah Kanan Allah Sekali Lagi Yesus Berdiri Di Sebelah Kanan Allah Lalu Katanya Sungguh Aku Melihat Langit Terbuka Dan Anak Manusia Berdiri Di Sebelah Kanan Allah Saudara Luar Biasa Betapa Bapak Di Surga Meninggikan Dia Mengakungkan Yesus Anak Sang Putranya Karena Dia Sudah Menyelesaikan Semua Apa yang Bapak Bisa Memberikan Mempercayakannya Yang Ketujuh Yang Terakhir Yesus Telah Diangkat Kembali Ke surga Dia Diangkat Sebagai Pengantara Sebagai Mediator Sebagai Imam Dan Pembela Agung Bagi Orang Percaya Yesus Adalah Perantara Yang Unik Antara Bapak Dan Manusia Ketika Di Atas Kayu Salim Darahnya Terkucur Menebus Mengampuni Dosa Obat Manusia Ketika Itu Saja Habir Baik Suci Antara Ruang Kudus Dan Ruang Makudus Tersebut Hubungan Manusia Yang Tidak Mungkin Bisa Menghabiri Tata Suci Tuhan Itu Dilayakan Oleh Menterai Dara Anak Tuhan Ketika Bapak Melihat Manusia Bapak Berhubungan Manusia Sebuah Perantara Itu Darah Kuasa Darah Anak Gemara Seorang Saya Hari Memanggil Dilayakan Memanggil Bapak Menggali Tuhan Ya Apa Ya Bapak Itu Karena Karena Karya Penembusan Dari Tuhan Yesus Sebagai Perantara Dia Menjamaikan Antara Bapak Di Surga Dengan Manusia Yang Suci Dan Maha Suci Dengan Yang Berdosa Karena Darah Berantara Saudari Kasih Tuhan Kematian Dan Kepangkitannya Menjadi Sebuah Tebusan Kari Agung Yang Luar Biasa Itu Menjadikan Yesus Sampai Hari Sebagai Seorang Imam Sangat Biasa Menaikan Doa Siapaan Doa Terus Buat Engkau Dan Saya Segala Kelemahan Kelemahan Kita Siang Dan Malam Yesus Bawa Dihadapan Bapak Dan Yesus Juga Sebagai Pembela Ya Agung Ketika Iblis Datang Berdakwah Hidupnya Saudara Saya Mendakwah Pelanggaran Dan Segala Kelemahan Saudara Saya Segala Dosa Dan Apapun Jadi Kekurangan Kita Dihadapan Tuhan Yesus Datang Sebagai Pembela Kita Dihadapan Tuhan Saudara Sesungguhnya Tuhan Itu Ibrani 7 E26 Kita Lihat Satu Ayat Lagi Ibrani 7 E26 Sebab Imam Besar Siapa Imam Besar Yesus Kristus Tuhan Yang Demikian Yang Kita Perlukan Dia Imam Besar Yang Sempurna Yaitu Kenapa Yang Saleh Adakah Manusia Menjadi Imam Hidup Mungkin Salah Kudus Tidak Bernoda Yesus Satu Satunya Tanpa Salah Tanpa Noda Yang Terpisah Dari Orang Berdosa Dan Lebih Tinggi Daripada Tingkat Tingkat Surga Siapa Dia Hanya Dia Yesus Kristus Tuhan Selama Pelayanannya Di Bumi Pekerjaan Yesus Sangat Terbatas Setelah Geografi Yesus Tidak Bisa Mengajar Karena Geografi Karena Lokasi Karena Tempat Karena Keterbatasan Dia Tidak Bisa Melintasi Waktu Tidak Melintasi Lokasi Ketika Yesus Masih Di atas Buka Bumi Tapi Tuhan Memberikan Kuasa Ketika Dia Kembali Ke Tata Suci Tuhan Pengaruh Yesus Saya katakan Tadi Pemerintah Hanya Lintas Waktu Lintas Geografi Kita Bisa Lihat Yohanes 14 Ayat 13 14 Ibrani 4 Ayat 15 16 Oke Saudara Waktu Bisa Baca Sendiri Tuhan Yesus Sudah Menjadikan Dan Dijadikan Dirinya Sebagai Perantaraan Antara Bapak Dengan Manusia Dan Sebagai Imam Besar Imam Agung Menjadi Pembera Buat Engkau Dan Saya Kalau Dia Tidak Kembali Ke Surga Hal ini Belum Bisa Terkenati Saudara Dikasih Tuhan Sering Punya Tuhan Punya Rencana Ilahi Yang Begitu Ajaib Ketika Yesus Hidup Bangkit Kembali Mereka Kira Wah Inilah Raja Yang Berkuasa Atas Kematian Sukuh Ebak Kuasanya Inilah Waktu Pemulihan Untuk Kerajaan Untuk Kerajaan Masa Israel Akan Caya Saudara Rencana Ilahi Tuhan Tidak Bisa Diselami Oleh Pikiran Manusia Manusia Tidak Tahu Apa Yang Tuhan Rencanakan Dibalik Sebuah Peristiwa Sebuah Tragedi Ketika Yesus Dibunuh Eh Ketika Yesus Sebelum Yesus Dibunuh Yesus Selahir Apa Tragedi Terbesar Itu Ada Pembunuhan Bayi-bayi Di bawah Dua Tahun Di seluruh Betlehem Dibunuh Tragedi Sungguh Tragedi Tangisan Orang-orang Di rumah Terdengar Di mana-mana Yang punya Bayi Tapi Karena Tragedi Di balik Tragedi Itu Raja Di atas Gelajah Raja Datang Iblis Merampas Iblis Membunuh Tapi Tidak Bisa Menghalangi Anak Bayi Yesus Dilubutkan Disherter Kalau Di Ada Seorang Namanya Leverage David Jeremiah Katakan Itu Sherter Itu adalah Disembunyikan Dilindungi Dipisahkan Dilindungi Atau Dipisahkan Tuhan Pisahkan Anak Bayi Yesus Dan setelah Itu Apa yang terjadi Yesus menjadi Tuhan Dan curus Selamat Ketika Yesus Dipaku Disalib Digadu Di atas Salib Yesus Mati Orang-orang Lihat Habis Sudah Selesai Pekerjaannya Habis Sudah Selesai Iblis Bersorai Kita Berhasil Ketika Jasab Yesus Masuk Ke kubur Ke gua Kubur Itu Saudara Semua Sunyi Sejak Selesai Tapi Di balik Apa yang Jadi Tragedi Yang paling Mengenaskan Itu Orang kudus Yang Dijak Dapat Kesalahan Saudara Harus Mati Selesai 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 Di balik Itu Tuhan Menyari Sana Ilahi Yang Kesalah Hari Ketika Dia Bangkit Dari Kematian Saudara Iblis Tercerahan Kuasa Maupun Sanatnya Dipalahkan Ditaluhan Dihancurkan Oleh Kuasa Kebangkitan Kristus Saudara Dan Terjadilah Pergegerakan Terjadilah Sebuah Kelora Dalam Orang Percaya Waktu itu Kuasa Tuhan Untuk Masuk Yaitu Pencuran Rauh Kudus Saudara Di Reference David Jeremiah Dia Menunturkan Syertar Itu Tuhan Bisa Mengesampingkan Tuhan Bisa Memisahkan Tuhan Bisa Menyembunyikan Tuhan Bisa Melindungi Bagi Orang Orang Percaya Sekalipun Engkau Mengalami Sebuah Tragedi Benzana Malah Tetap Besar Dalam Hidup Kita Tuhan Punya Benzana Indah Pertama LED Soalnya Bisa Lihat Bersama Keluarganya Diserter Tuhan Disembunyikan Dilindungi Dipistakan Di Jalan Sebuah Batra Selama Satu Tahun Tapi Setelah Itu Nuh Disebut Bapak Dari Bapak Dari Awal Segala Bangsa Bapak Segala Bangsa Kalau Abraham Bapak Segala Orang Beriman Bapak Yang kedua Yaakob Dikatakan Yaakob itu Diserter Sama Tuhan Di rumah Tamannya Lapan Selama 20 tahun Dia bekerja Kelas Dia bekerja Dia rindu Sama Papanya Ayahnya Saudara Bekitu Rindu Dia Tapi Dia Diserter 20 tahun Kemudian Tuhan Membangunkan Dia Sebuah Keluarga Baru Harta Kekaya Yang Baru Yang Paling Ajaib Tuhan Berikan Identitas Baru Jati Dirinya Bukan Yaakob Penipu Tapi Tuhan Berikan Dia Sebuah Jati Diri Ada Chosen People Orang Yang Dipilih Namanya Israel Nama Israel Itu Dari Identitas Baru Dari Seorang Penipu Saudara Yang Ketiga Kita Katakan Tuhan Pernah Mesyertan Yusuf Selama 17 Tahun Dia Harus Menjadi Seorang Budak Belian Yang Paling Rendah Pantik Paling Rendah Yang Punya Hak Kehidupannya Hak Pribadinya Hak Kebebasannya Budak Dia Dia Pernah Menjadi Narah Pidana 17 Tahun Perjalanannya Tetap Tuhan Dapati Dia Kesetiaan Dan Terakhir Tuhan Menjadikan Dia Raja Muda Orang Kedua Setelah Firau Kek Kemah Besaran Kerajaan Ada Di Tangannya Yusuf Saudara Yang Kempat Tuhan Pada Besir Ternamanya Musa 40 Tahun Di Padang Padang Lantara Menggelembar Menggembalakan Jadi Dombak Saudara Menjadi Pengembala Gembala Dombak Jadi Dombak Jadi Gembala Dombak Saudara Sampai Sampai Ketika Kuasa Tuhan Datang Tuhan Menyatakan Diri Untuk Untus Dia Ke Firau Dia Katakan Siapakah Aku Aku Ini Orang Ngomong Ngap Pintar Ngomong Ngap Apalagi Mau Dipakai Takut Ada Takut Dalam Dirinya Tapi Akhirnya Sikat Cerita Dia Seorang Pemimpin Yang Maha Besar Memimpin 3 Juta Orang Umat Israel Keluar Dari Tanah Perbudakan Tanah Mesir Terus Pimpin Mereka Saudara Melewati Namanya Laut Tebrau Gak Gampang Saudara Hari Ini Mimpin Jadab 3 Juta Orang 100 Orang Itu Pendapatnya Berbeda Orang Semakin Pintar Semakin Sulit Dipimpin Lebih Mudah Pimpin Katanya Katanya Tanda Kutip Memimpin 100 Ekor Sapi 100 Ekor Domba 100 Ekor Bebek Itu Lebih Mudah Dari Memimpin 5 Orang Pintar Itu Ide Ada Ke Utara Ke Balti Ini 3 Juta Saudara 3 Juta Tuhan Pakin Dengan Oktoritas Tuhan Tuhan Pakin Dia Yang Kelima Saudara Kita Bicara Naomi Tuhan Mesyir Teng Naomi Di Tanah Boa Karena Kelaparan Di Beklehem Mereka Harus Mungsi Saudara Berjalan Lama Sampai Suaminya Meninggal Kedua Anak Puteranya Meninggal Dia Harus Kembali Harus Kembali Terima Beklehem Nah Saudara Dia Membuat Seorang Menantu Namanya Rut Nah Kita Tahu Bagaimana Tuhan Mengangkat Kehidupan Ma'um Menjadi Bagian Orang Yang Sungguh Berbahagia Di Perhati Karena Rut Menikah Dengan Puas Seorang Kongromerat Seorang Pengusaha Besar Seorang Yang Cinta Tuhan Akhirnya Kita Tahu Seorang Moab Suku Moab Adalah Suku Yang Musuh Orang Israel Itu Adalah Gak Boleh Kita Minka Itu Tapi Ini Adalah Suku Orang Asing Dari Keturunan Rut Dan Boas Menjadi Nelit Mojang Dari Jauh Ya Kakek Wujudnya Dan Turut Keturunannya Yesus Lahir Dari Keturunan Dari Rut Dan Boas Saudara Yang Keenam Tuhan Men-share Tahu Ketika Dia Dipilih Menjadi Raja Diurapi Tidak Langsung Menjadi Raja Tuhan Men-share Dia Mengasingkan Dia Menyembunyikan Dia Men-cover Dia Hidupnya Gak enak 15 tahun Dalam pelarihan Dipuluh Raja Saud Dipuluh Di segala Macam Tapi akhirnya Kita tahu Dia Dia Dijadikan Raja Atas Israel Dan Tuhan Sangat sayang Kepada Daud Ketika Di dalam Pelarihan Justru Dalam Pelarihan Dalam Malapetakan Bencana Dalam Terakhir yang Dialami Sambil Masuk ke Gua Adolam Antara Bicara Gua Adolam Bayang-bayang Maut Ada di depan Dia Antara Hijud Dan mati Dan saudara Di sasar itu Dia mengubah Begitu banyak Masmur Syair-syair Yang begitu Indah Untuk tetap Memuci Membiakan Tuhan Sehingga Tuhan Menyapat Dia Daud adalah Seorang A man After my own heart Seseorang Yang kemukil Dalam lubuk hatiku Nah saudara Dikasih Tuhan Yang ketujuh Eliak Tuhan Menyerta dia Di Tepi sungai Kirib Kelaparan Nggak ada apa-apa Saudara Air Sungai Kirib Nggak Mengering Nggak ada air Kering Saudara Dia masih disitu Tapi Tuhan Kelihatan dia Tinggal bulu Gagak Nah setelah Selesai Tuhan berikan dia Pengurapan Yang kuasa Dia bisa Mengalahkan 500 Nabi Baal Di Gunung Karmen Yang ke-8 Banyak Saudara ya Yang ke-8 Tuhan Men-share Yunus Tiga hari Oh ini ada gambar Yang lucu Yunus masih bisa berdoa Ini gambarnya Jadi berdoa Jadi Tapi setelah tiga hari Yunus Dia menjadi seorang KKR besar Dia Nggak ada KKR besar Terjadi Kepanggung Rohani Sebuah kotaan Ini Dispelamatkan Yang ke-9 Tuhan Pernama Syertal Yusuf Tau Tau Yusuf ya Selama 70 tahun Di Pembuangan Baby 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 Ini bukan Yusuf Daniel ya Misalnya Ini Daniel ya Daniel ya Nah Dia 70 tahun Di Babylonia Dan dia Berhasil Menuliskan Kitab Perjanjian lama Yang memakai Namanya Ya Jadi ini Ganti sedikit Daniel Yang ke-10 Tuhan Pernah Men- 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 Meminta Murid-muridnya 10 hari Dan kemana-mana Lockdown Stay at home Di Jerusalem Di atas otek Hari-hari ini Seorang Sarah Saya Diminta Tuhan Ayo Tuhan Men- Berapa lama Nggak tahu Sesuai Perintah Dari Pemerintah Kita Shelter Masuk Dimana Di rumah kita Masing-masing Oke Nah Sudah apa yang terjadi Setelah 10 hari Tuhan Mencurahkan Lawatan Urapan Rokudus Yang begitu Spetakur Manifestasi Tuhan Yang begitu Aja Begitu Darsya Seandainya Tuhan Shelter Murid-murid 10 hari Di atas Otek Nggak kemana Hanya Nyembah Hanya Memuji Tuhan Nanya Bergawah Hanya Terus Bermasmur Bacakan Masmur Kira-kira Seandainya Ada 6 orang Atau 7 orang Nggak ada Bosen deh Stay home Tuh Aku mau ke Super mall dulu Aku mau ke mana dulu Aku mau belanja Aku mau kemana Mana dulu Aku mau jalan-jalan Mau ke mall Aku mau pergi Lihat pekerjaan saya Aku pokoknya Mau pergi Nah Kira-kira Kira-kira Pencuran 10 hari itu Kemudian Pencuran Kudus Di atas Otek Murid-muridnya Tidak ada Nemes Or Murid-muridnya Tidak Kalengkap Ya ada Tinggal Mungkin Petrus Yohanes Markus Ya kira-kira Itu Yang lain Lalu Tidak Dan seudah hari ini Tuhan katakan Kita harus Tuhan Serta kita Stay home Lockdown Mari kita Ikuti Kita percaya Setelah Badai Covid-19 ini Ada kuasa Ada rencana Tuhan besar Akan terjadi Di hidup kita Yang ke sebelas Tuhan Serta Paulus Di Padanggurun Arabia Selama 3 tahun Lamanya Dan ketika Paulus Kembali Dari Shelter itu Paulus Menjunggil Balikan Orang-orang Inter di Dunia ini Paulus Pernah di Penjara Saudara Justru Di penjara Itu Paulus Menulis Beberapa Kitab Perjanjian Baru Seperti Ephesus Filipi Kolosen Dan Filemo Yang lain Ada Paulus Tulis Tapi Bukan Di penjara Nah Saudara Dikasih Tuhan Ajaib Saudara Bangal Pertaka Bencana Datang Bagi Orang Percaya Orang Kudus Orang Sudik Pilih Tuhan Kalau Engkau Tetap Di Jalurnya Tuhan Tuhan Punya Rencara Ilahi Dan Hidupu Yohanes 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 Mendapat Penglihatan Tentang Akhir Jaman Tentang Rahasia Kerajaan Surga Tentang Matere-materai Yang Belum Dipahami Oleh Umat Manusia Siapapun Juga Kecuali Dia Yang Memberikan Pau Yohanes Saudara Yesus pernah di syurga Tiga hari Di dalam kuburan Maka setelah itu terjadi Kebangkitan, kuasa mematakan Sangat maut Soalnya ku dikasih Tuhan, mari kita belajar Memaknai Hari-hari Kuasa kebangkitannya Dan Yesus telah kembali ke surga Dia punya kuasa Sepenuhnya Yang akan memerintah Termasuk kehidupan seorang saya Dia yang merancangkan Setiap kehidupan seorang saya Itu semuanya Indah pada waktunya Amin serikasi Tuhan, mari saudara Tetap menggebukuk, tetap punya hati yang mencinta Tetap hati yang meletak kepada dia Mari saudara kita berdoa Bapak di surga terima kasih Untuk firma yang telah engkau datang Kepada kamu Terima kasih Tuhan engkau mengingatkan kami Bahwa betapa Tuhan kuasamu tidak terbatas Dari kelahiran Manifestasi selama engkau hidup Dengan manifestasi kuasa yang ajaib Karena agar Tuhan yang ajaib Sampai kematianmu juga ajaib Tuhan Kematianmu membawa sebuah pengebusan Kematianmu membawa suatu kuasa Pemulihan citra diri manusia Kematianmu di atas keusali Mendamaikan antara Bapak dan manusia Kuasa kebangkitannya Yang memberikan setiap orang Tidak akan dinasal lagi Tapi kami memperoleh hidup yang kekal Bahkan engkau Naik kembali Kembali ke tempat asal Di tempat disitulah Engkau di Anggurakan oleh Bapak Kuasa kemenangan Raja di atas segala raja Kuasa perantara Imam dan pendela yang agung dan mulia Menjadi anak domba Yang bertata di tempat yang mati Engkau yang layak terima puji yang penyembahan Sampai selama-lamanya Tuhan Engkau adakalanya men-shirper kami Melindungi kami Menyembunyikan kami Mengasihkan kami Memisahkan kami Di tengah-tengah penderitaan Di tengah-tengah malapetaka Di tengah-tengah terakiti Tuhan kami percaya Tuhan dalam hidup kami Tuhan yang mengendalikan Sebab hidup kami bukan kami lagi Tapi Yesus Kristus Yang memberikan kita kehidupan yang baru Yesus Kristus yang hidup di dalam kami Roh Kudus yang dicurahkan buat kami Berikan kami kekuatan Sehingga kami percaya Di balik badai yang menerba Ada pelangi yang indah Tuhan akan sediakan Ada berkat pemulihan Berkat Sesuatu berkat yang dasyat Yang baik adanya Tuhan akan berikan kepada setiap kami Tuhan akan pakai kami Dan saat-saat ini kami stay at home Kami lock down Kami percaya Setelah kejadian ini berlalu Kami akan keluar seperti Merjuswa Kami akan seperti bintang yang bersinar Yang akan ber Yang cahaya kemuliaan Tuhan Akan ber Akan bercahaya kepada Sekeliling kami Terima kasih ya Bapak Engkau memperaikan semua yang Hambamu telah sampaikan Roh Kudus memampukan kami Untuk memahami Menerima semuanya dengan kuat Dengan seutunya Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hambamu lepaskan berkat buat semuanya Dalam nama Yesus Haleluya Yang percaya sama-sama katakan Amin